Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi memberikan peringatan keras kepada seluruh platform digital mengenai konten judi online. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar secara daring Jumat 24 Mei. Ia menegaskan jika platform digital seperti Google, Telegram hingga X tidak kooperatif memberantas konten judi online, maka pemerintah akan memberikan denda sampai dengan 500 juta rupiah per konten. Ia pun turut memberi peringatan kepada seluruh internet service provider atau penyelenggara jasa internet untuk kooperatif memberantas judi online. Kedua, kepada seluruh penyelenggara internet service provider atau internet service provider atau ISP, jika tidak kooperatif dalam pemerantahan judi online, maka saya tidak segan-segan mencabut izin Anda. Saya ulangi, mencabut izin internet service provider yang digunakan untuk fasilitasi permainan judi online. Dan kita akan umumkan nama-nama ISP-nya. Menkom Info turut mengungkap selama periode 17 Juli 2023 hingga 22 Mei 2024, pemerintah telah berhasil menurunkan 1.918.520 konten judi daring. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemblokiran rekening e-wallet yang terafiliasi dengan judi daring. Tim kantor berita antara mewartakan.